Hai mesin cuci politron tipe seperti ini kelemahannya pembuangannya mental ya tuh jadi harus dipegangin terus bagaimana cara mengatasinya kita akan coba bongkar kalau kita kalau kita katakan Nah ini dia kelemahan untuk mesin cuci polytron tifo ini ya yang menggunakan 636 semuanya plastik mudah aus untuk posisi ini sehingga tidak kuat menahan tarikan dari per di bawah mudah kemarin mental kita korek lubang ininya supaya lebih dalam ya ini salah satu trik mungkin ada trik lain kalau memang ini tidak berhasil masih kurang yang kol ya plastiknya kurang kuat menurut saya kalau masih kurang kuat kita coba trik lain ini kayaknya kurang kuat masih belum yang kol karena kalau sehari ini mungkin lebih ditekuk lagi ke sana tapi kayaknya enggak bakalan bertahalaman kita coba trik yang lain aja kita lubangi dari pendiri sini ya dan kita ambil skrup tiang runcing kita akan membuat sejenis pembatas ini bisa nyangkol di baut kita akan tes di mesinnya mudah-mudahan bisa awet kita ambil yang agak pendek ya supaya tidak mentok di casing nah ini dia keras ya karena untuk di daerah saya ini belum ada jualan untuk selektor pembuangan mesin cuci polytron seperti ini ya jadi cara mengekalkannya seperti ini aja karena untuk plastiknya ini sangat rapuk sekali menurut saya kasih lem supaya tidak bergeser ya ya nggak pasang selektor sudah kita kepasang kembali ya dan kita akan coba tes apakah bisa nyangkul atau tidak nah sekarang udah nyangkul ya nggak balik lagi dan itulah triknya mungkin anda yang menemukan mesin cuci politron tipu seperti ini karena keluhannya di selektor ini sering nggak bisa nyangkul dan nggak bisa buang air kalau nggak dipegangin triknya seperti tadi hanya ditambah bau saja ini bisa kembali normal oke terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya kita sudah isi air sedikit ya yaa yaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati